Halo semuanya disini saya akan menjelaskan bagaimana cara update iOS 15 menggunakan data seluler aja ya karena mungkin beberapa orang itu kan wifi-nya tidak selalu stabil apalagi akhir-akhir ini memang sedang down ya di beberapa provider atau memang wifi-nya itu tidak begitu bagus kalau kita online di area umum nah terus bagaimana sih cara update iOS 15 menggunakan data seluler nah teman-teman lihat sendiri ya disini saya tidak terhubung ke koneksi internet tapi saya bisa mengunduh dan install itu menggunakan jaringan data seluler tidak menghubungkan ke wifi nah caranya itu cukup gampang ya jadi teman-teman tinggal ikutin aja nih tapi sebelum itu di subscribe dulu ya dan nyalain tombol loncengnya biar saya terus semangat membuat tutorial-torial bermanfaat untuk Anda semuanya nah untuk settingnya pertama-tama silakan teman-teman yang belum muncul unduh melalui data seluler pastikan tidak terkoneksi ke wifi-nya ya kemudian teman-teman ke bagian pengaturan nah disini ya pengaturan kemudian ke umum disini kita cari tanggal dan waktu nah untuk tanggal dan waktu kita jangan aktifkan yang secara otomatis nih kita langsung matiin kemudian majuin tanggalnya seminggu atau 7 hari setelah hari ini ya setelah teman-teman nonton video ini saya contohkan lariin ke 30 September nah kemudian saya back lagi nih ini udah settingan tanggal yang gak otomatis jadi atur manual di tanggal 30 September walaupun sekarang belum tanggal itu ya kemudian langsung aja teman-teman ke bagian pembaruan pelangkat lunas nah dan pastikan disini hanya undus hanya pembaruan iOS ya jadi kita installnya itu nanti manual manual jika sudah selesai baru kita install karena kan gak tau ya posisi baterai kita itu berapa nah kalau di atas 70% itu masih aman lah langsung di install diaktifin gak apa-apa seperti ini tapi karena untuk lebih aman teman-teman bisa matiin nah kemudian ini udah ada ya sudah tersedia tingkatkan ke iOS 15 nah sekarang ini saya sudah berhasil untuk mengaktifkan cara update iOS pakai data seluler nah kita update tinggal masukin kata sandinya aja nih setelah selesai masukin kata sandi teman-teman langsung bisa update iOSnya ke iOS yang paling baru ya nah ini kita harus menyetujui seperti ini pastikan data teman-teman juga cukup ya jadi disesuaikan nih update-annya kan di iOS 15 3,1 gigaan jadi teman-teman harus nih teman-teman harus sesuaikan dulu datanya pasti ini cukup nah kemudian gunakan data seluler untuk mengunduh lanjutkan ya nah ini pembaruan diminta dan nanti otomatis kita di iPhone-nya ini langsung bisa update iOS menggunakan data seluler tanpa harus menggunakan wifi nih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati